Pemisah wanita yang mayatnya terbungkus seprey di Lembang, Bandung, Parat hingga kini masih misterius pasalnya pelaku belum juga terungkap padahal polisi sudah memeriksa 35 orang saksi termasuk teman dekat pria korban. Penyidik Satres Krim Polres Cimahi hingga kini masih melakukan penyelidikan terhadap kasus pembunuhan sadis yang menewaskan Intan Marwah Sofiah alias Anjanibi. Peristiwa yang terjadi pada 5 Maret 2020 lalu hingga kini pelaku pembunuhannya belum diketahui. Polisi hingga kini belum menangkap pelaku karena masih melakukan pendalaman dan memeriksa sejumlah saksi. Hingga saat ini penyelidik telah memeriksa sedikitnya 35 saksi termasuk orang dekat korban mulai dari teman hingga pacar. Seperti diberitakan mayat Anjanibi ditemukan di selokan atau depan hotel berbintang Jalan Raya Lembang Kabupaten Bandung Barat pada 5 Maret 2020 lalu. Identitas korban dikenali dari tato bergambar burung hantu di lengan kanan korban. Melakukan olah TKP di tempat kejadian ini sudah dilakukan sebanyak kurang lebih 5 kali dan kita juga melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi. Saat ini seluruh saksi yang sudah diberiksa sebanyak 35 orang. Saksi ini terdiri dari keluarga korban, teman korban yang pada saat di Subang, teman korban di tempat kontrakan korban yang sekarang, dan juga saksi-saksi yang berada di sekitar TKP. Dan dari 35 orang ini kita juga sudah mendapatkan beberapa informasi-informasi yang diperlukan. Korban merupakan warga asal Kabupaten Subang dan tinggal indekos di kota Bandung. Dari hasil otopsi rumah sakit, di tubuh korban terdapat luka lebam akibat pukulan benda tumpul dan juga luka sayatan di bagian leher akibat senjata tajam. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV